Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya Pokimcetnya Sob ya, nah apa gitu Sob Gokil banget kan Sob, nah apa gitu Sob ya Kali ini Sob ya, gue akan mereview sebuah ini Sob ya Produk lagi dari Setup Bukit Digital ini gitu Sob ya Nextron gitu Sob ya, TR1000 ini Sob ya DPPT2 ini Sob ya, udah plus EWS gitu Sob ya Siap digital, nah seperti Sob ya Kotaknya yang hitam-hitam seperti Sob ya Nah ini Sob ya, gitu Nah ini gue beli Sob ya, di toko offline gitu Sob ya Dengan harga Rp230.000 gitu Sob ya Apa saja sih gitu Sob ya Dengan budget Rp230.000 ini gitu sih Yang didapat di Setup Bukit Digital ini Sob ya Dari Nextron ini Sob ya, TR1000 DPPT2 ini gitu Sob ya, nah begitu Mungkin di tempat lo Sob ya, bisa lebih mahal Ataupun sebaliknya bisa lebih murah gitu Sob ya Ini tidak menjadi patokan gitu Sob ya Hanya ancang-ancang saja gitu Sob ya Ukurannya gitu Sob ya Oke Sob, kita buka aja langsung Sob ya Begitu ini kotaknya seperti hitam Sob ya Ini sih hitam gitu Sob ya Ini gue dengerinnya sih hitam aja gitu Sob ya Nah kita buka Sob ya gitu Nah disini gue pemasakannya Sob ya Akan menggunakan model AP dan juga model HDMI Sob ya Jika lo tipinya tabung itu Sob ya Coba disimak tutorial video ini gitu Sob ya Gitu, nah supaya lo pada gitu Mudam begitu Sob ya, bisa memasaknya Begitu Sob ya, nah ini kita buka Sob ya sekarang ini Nah yang pertama adalah Sob ya Seperti biasa, disini kita mendapatkan Sebuah remote ini Sob ya Remote kontrolnya ini gitu Sob ya Apakah disini ada batunya Sob ya Nah ini ada baterainya juga Sob ya Nih baterainya juga warna oran-oran seperti ini Gue pasangung Sob ya Baterainya ini gitu untuk remote-nya ini gitu Sob ya Supaya bisa langsung nanti dioperasikan Begitu Sob ya, dicoba, dites Begitu Sob ya Siapa tahu ini Sob ya gitu Dapat hadiah apa bagaimana gitu Sob ya Nah ini tinggal dipasangkan sih Sob ya Batunya seperti ini gitu baterainya Sob ya Jangan salah Sob, masang baterainya remote ini Bisa nanti tidak berfungsi gitu Sob ya Kalau salah gitu Sob, dalam pemasangan baterainya ini Begitu Sob ya Nah ini buka pasang dulu Sob ya Begitu, sambil mencek bau Begitu Sob ya Seperti ini, mudah Sob ya Cara masang baterainya ini Tidak harus menyuruh mekanik khusus gitu Sob ya Nah seperti ini, ini mirip-mirip ini Sob ya Ini telak-telak ini mirip dengan setobok metric ini Sob ya Remote-nya ini Begitu untuk boli-bolinya ini Berat Sob ya, lumayan remote-nya juga Berisi begitu Sob Selanjutnya yang biasa didapatkan adalah Sob ya Kayak ini, kabel RCA-nya Sob ya Sudah lengkap ada di dalamnya juga Dan ini Sob ya, adapternya Rupanya ini adapternya terpisah Sob ya Dari setobok Nextron ini gitu Sob ya Selanjutnya kita langsung ke intinya saja Sob ya Dibukus dengan plastik seperti ini gitu Sob ya Nih, kotaknya seperti Sob ya Bodinya seperti Sob ya Cantik Sob, ngopal ya Sob Bentuknya, nah seperti ini ngopal Sob ya Terdapat lubang ini Sob ya Untuk bagian HDMI Dan juga RF-nya ini Sob ya In dan output juga HDMI Dan ini untuk power daya catutnya Nah ini Sob ya Untuk lubang USB-nya di bagian samping ini Di bagian samping sini untuk bagian USB-nya Hanya cuma ada satu Sob ya Dan ini lubang anginnya Sob ya Untuk sebagai penar udaranya Sob ya Supaya tidak lebih panas Nah ini makin banyak bolong-bolong seperti Sob ya Makin bagus Sob ya Untuk pengeluaran daya panasnya ini Nah ini Nextron Ngopal bentuknya Kita kletek dulu Sob ya Nah seperti ini Cantik Sob ya Dengan tiga titik tombol Sob ya Dengan titik tiga tombol Ini Sob ya Ini on-off-nya Dan ini untuk CH-nya Dan ini untuk CH-min plus-nya Sob ya Di sini Begitu Sob ya Ini seperti Sob ya Gokil banget Cantik Sob ya Bentuk yang opal seperti ini Oke Sob langsung aja kita pasang Sob ya Diberesin dulu semuanya Ini Sob ya Begitu Dan ini kabel untuk RC-nya Gue pasang yang udah aja Yang udah ada di TV aja Sob ya Ini disimpan aja Sob ya Di sini Tidak mendapatkan buku apa-apa lagi Sob ya Biasanya ada buku petunjukin nih Sob ya Di sini kosong Sob ya Gitu tuh Tidak ada lagi Sob ya Begitu Jadi ini memang gak ada Apa memang sudah diambil dari sananya Sob ya Gitu Gak ada buku-bukunya Biasanya ada buku panduannya Sob ya Ini gak ada begitu Sob ya Ini kosong Sob Begitu Gak apa-apalah Sob ya Buku panduannya juga Biasanya juga tidak pernah dibaca Begitu Sob ya Begitu Nah selanjutnya gue masukin lagi Sob ya Gue rapihin lagi nih Sob Ini kenapa ini gak mau diuk Sob ya Sob Gue rapihin dulu Sob Seperti ini Sob ya Seperti ini kita rapihin dulu Supaya cantik kelihatannya Sob ya Begitu Nah seperti ini Sob Nah Ini gak terus Sob ya Gue delekin disini aja Sob Nah seperti ini Nah seperti ini Begitu Nah ini udah Sob ya Untuk pemasangannya Sob Gitu Kita pasang Sob disini Gitu Dan disini gue menggunakan Kabel HDMI Sob ya Ini yang sudah tercolok Colokan juga Sob ya Di TV lo gitu Sob ya Bagian HDMI ini memang paling mudah Sob ya Untuk mencolokannya gitu Tinggal lo colokin aja kesini Sob Cos begini Sob ya Untuk moda HDMI ini Sob ya Cos seperti ini Mudah Sob ya Nah seperti biasa Sob ya Kalau lo TV tabung Sob ya Dicoba dulu Sob ya Yang warna kuningnya ini aja dulu Sob ya Yang dimasukin ke TV tabung Untuk pengetesannya Sob ya Gitu Yang ini biasa Sob ya Yang kuning ke kuning Sob ya Yang putih ke putih Dan yang merah ke merah Seperti ini Sob ya Dicolokin Sob ya Sampai bunyi klik Seperti itu Sob ya Supaya nanti tampilannya gitu Sob ya Supaya nanti Tidak terjadi error Ataupun tidak tersambung No connection gitu Sob ya Nah ini Supaya langsung ngededet Seperti ini Sob ya Kenceng Sob ya Harus kenceng nih Sob Harus benar-benar gitu Sob ya Nah setelah terpasang Seperti ini Sob ya Jangan lupa juga Antenanya Sob ya Dicolokin juga nih Sob ya Nih antena dari TV-nya Dicolokin Sob ya Seperti ini Gucolokin dulu Sob ya Nih Cos seperti ini Oh Sob ya Udah tercolok semua Sob ya Udah tercolok semua Seperti ini Sob ya Ini kebalik Sob Begini ya Seperti ini Sob ya Nah seperti ini Sob Sudah tercolok Sob ya Antena HDMI Dan RC-nya sudah Nah selanjutnya Sob ya Kalau sudah seperti ini Sob ya Lo colokin juga nih Sob ya Di bagian model AP-nya ini Sob ya Gunakan bahulu Sob ya Nih kabel yang warna kuning Untuk di bagian disini Sob ya Di belakangnya Gue gak akan ngeliatin lagi Sob ya Mana yang ada lubang Ini yang gue colokin Gitu saja Sob ya Supaya lebih simpel Nanti kalau tidak tampil gambarnya Sob ya Nanti bisa dicolokinnya Dipindahin Gitu Sob ya Bisa dipindah-indah Sob ya Gitu Yang terpenting adalah colokannya Yang kuning aja dulu Nih yang merah dengan yang putih Untuk audio ini Terakhir aja Sob ya Gitu untuk mencari audionya Gitu Sesudah ini Sob ya Gitu Sesudah dipasang seperti ini Gue pasang lagi ininya Kerdusnya seperti ini Sob ya Gitu Bungkusnya kotaknya Dan ini langsung Gue colokin ke adapternya Sob ya Nih adapternya dibuka dulu Gitu Sob ya Untuk bagian catat dayanya ini Gitu Sob ya Seperti ini Gitu Untuk daya polnya ini Gue burik Sob ya Gitu gak bisa ngeliatin Sob ya Begitu Ini cukup panjang Sob ya Kabelnya ini cukup panjang ini Ini kabelnya juga cukup bagus Sob ya Untuk kabel adapternya ini Dan juga cukup panjang Sob Panjang ya Sob Gitu Ini panjang banget nih Sob Ntar Sob Gue ada pindu Sob ini Terlalu panjang nih Kabelnya Sob Kepanjangan ini Sob Panjang banget Sob Untuk kabel adapternya Sekitar berapa nih Sob ya Gue ukur dulu Sob 1 1 meter setengah Sob ya Gitu 1 meter setengah 150 cm ini Sob ya Panjang kabelnya ini Untuk adapternya ini Begitu Gue colokin Sob ya Lo colokin aja disini Sob ya Nih udah ada lubangnya disini Cos Seperti ini Begitu Nah ini sudah tampil Sob ya Dan selanjutnya Gue akan ini hidupin Sob ya Dicolokin listriknya disini Sob ya Colokin dulu listriknya seperti ini Cos Begini Sob ya tuh Apakah sudah tampil ini Sob Nah ini sudah tampil But Begitu Sob ya Nah Kan begitu Sob ya Jadi kabelnya udah tercolok semua Sob ya Begitu Untuk pundit apinya ini Baru yang kuningnya aja Gue colokin Sob ya Gitu Nah seperti Sob ya Jadi lebih leluasa Begitu Sob ya Selanjutnya Gue akan ambil remote dari TV-nya disini Sob ya Lo input aja Sob ya Di bagian TV-nya Kalau lo TV tabung Bagian AP-nya Lo klikin gitu Sob ya Kalau di bagian Kalau TV lo lay di Sob ya Bagian input seperti ini gitu Gue cengklingin dulu Sob ya Cengkling seperti ini Nah ini model TV Sob ya Begitu Gue akan ke model AP-nya dulu Sob ya Apakah ada tampilan disini Sob ya Cengkling seperti ini gitu Sob ya Nah Nah ini Sob ya Jadi belum ada tampilan Sob ya Nah ini posisi Mungkin masih mati Sob ya Hidupin dulu Sob ya Saya toboknya ini Gue hidupin dulu Sob ya Saya toboknya ini Cengkling seperti ini gitu Sob ya Nah ini Kosong Tujuh kosong Wah ini udah posisi dalam hidup Sob ya Gitu Gue cengklingin lagi Sob ya Sob ya Coba seperti ini Jadi kalau ada ini Kator merah seperti ini Tanahnya udah mati Sob ya Nah ini kalau boot Berarti udah hidup Posisinya Sob ya Nah seperti ini Sob ya Coba Ada tampil apa gak nih Sob ya Untuk model AP-nya ini Nah rupanya disini Model AP-nya paling gue salah nih Sob Begitu Kemungkinan salah ya Sob Coba gue periksa lagi Di model HDMI-nya ini Sob ya Gitu Apakah Sama udah connect Apa belum Sob ya Begitu Nah seperti ini Sob ya Model HDMI-nya Dulu Sob ya Gue cengklingin dulu Oke Berarti tadi colokannya salah Gitu Sob ya Gue mau rubah dulu Nah seperti ini Sob ya Mudahnya Kalau menggunakan satu kabel ini Jadi lo bisa pindah-pindah Sob ya Di bagian mana gitu Sob ya Yang bisa terkonek gitu Sob ya Yang bisa terhubung Begitu Sob ya Nah ini Sob ya Sudah terhubung gitu Sob Berarti gue salah nyolokin gitu Sob ya Nah enak betul kan Sob Gitu mudah Caranya Sob ya Dengan menggunakan Satu jack aja Sob ya Warna kuning itu Sob ya Nah lo gunakannya Nah selanjutnya disini Sob ya Udah ada tuh Tapi model AP-nya Sudah ada gitu Dan gue mau offer lagi Ke model HDMI disini Sob ya Gitu Gue input lagi disini Sob ya Sudah tampil semuanya nih Sob ya Nah ini model HDMI Gue cengklingin lagi disini Cengkling gitu Sob ya Nah ini udah tampil ya gitu Nah inilah tampilan awal Sob ya Dari setobok Nextron ini gitu Sob ya TR-1000 ini DPP-T2 gitu Sudah plus EWS juga gitu Sob ya Nah selanjutnya Kalau sudah seperti Sob ya Lo tinggal masukin aja Sob ya Gulirin remote-nya ini Sob ya Nah seperti ini Masukin kode posnya Sob ya Disini gue mau masukin kode posnya Disini Sob ya Nah kalau sudah diisikan kode posnya Seperti Sob ya Lo langsung gulirin aja ke bawah Sob Seperti ini gitu Dia okein Sob ya Kalau sudah diisi kode posnya Seperti ini Lo okein Cengklingin oke disini Cengkling seperti ini Selanjutnya lo Gulirin ke bawah sini Lalu mulai cari gitu Sob ya Cengklingin lagi oke disini Sob ya Cengkling sepertinya Nah lihat Sob Apakah ini mampu mendapatkan siaran Banyak Sob ya gitu Standarnya kalau tambah gue ini Sob ya 32 siaran sampai 33 gitu Sob ya Kita tes disini Sob ya Begitu Ini langsung saja Sob ya Langsung kita lihat tuh Sob ya Nah ini Sob ya tuh Surah menjakin gitu Sob ya tuh TPRE tuh 10 gitu Sob ya nih Udah 51% Sob ya tuh Udah langsung nangkep Sob ya gitu Ngebrebet Ini termasuk cepat Sob ya Bagi termasuk sobat tuh Langsung Sob ya ngebrebet 21 Sob siaran tuh 21 siaran Sob EWS sudah masuk tuh Sob ya tuh Seperti ini Masih 70% Sob Masih jauh 30% lagi 27 siaran Sob Udah ketangkep Langsung Nah langsung Sob ya 33 siaran Nah ini udah post Sob ya Udah 33 siaran tuh Sob Mantap dengan Langsung menyimpan data gitu Sob ya tuh Nah ini Sob ya Langsung tampil Sob Gue ambut dulu Sob ya Gue ambut dulu Langsung gue cengkein Oke disini Nah kita periksa Sob ya disini Tuh Sob ya Masih acap Sampai 08 804 nih 804 nih 804 Sob ya siarannya 3456 Begitu Sob ya Ada 6 tampilan icon disini Sob ya Coba digugurin disini Sob ya Apakah masih ada Sob ya yang tersisa Nah ini cuma 6 Sob ya Begitu Cuma 6 aja Begitu Nah ini Sob ya Jadi tampilan menyimpan seperti ini Gitu Pertanyaannya bang Mana Tiktoknya Mana Youtubenya Katanya setobok itu Ada Youtube Ada Tiktoknya Begitu Semua setobok itu Lo bilang Nah ini ada Sob ya Begitu ini ada Sob ya Jika lo Sob ya Pasang dari setobok Nextron ini Sob ya TR1000 ini Lo kebingungan mencari Youtube Tiktok gitu Sob ya Disini adanya Sob ya Nah ini kan ada bagian menu Icon-icon ini Sob ya Di bawah gitu Sob ya Lo exiting Sob ya Jangan sampai warna biru itu Di atas situ Sob ya Nanti menyekan gitu Sob ya Nah lo exiting Sampai gak ada semuanya Sob ya Nah seperti ini Sob ya Nah begitu Adanya disini Sob ya Adanya tuh Di bagian logo yang paling kanan itu Sob ya Video itu Lalu lo cengklingin Oke disini Sob ya Untuk melihat Video-video ini Nah ini pusat media Pusat media ini adalah Untuk ini Sob ya Untuk lo memasukkan USB-nya ini Begitu Sob ya Sedangkan untuk disini Sob ya Untuk di bagian video Ataupun TikToknya disini Sob Adanya nih Online video ini Sob ya Di bagian online video ini Dia nyumbut ini Sob ya Jadi icon logonya itu Gak napak disini Sob ya Gak napak di bawah Seperti ini berderet Begitu Sob ya Jadi ini tampilannya lebih sedikit Begitu Sob ya Nah kalau sudah Di online video ini Lo cengklingin Oke Sob disini Cengkling seperti ini Maka apa yang terjadi Sob ya Kita lihat sama-sama Nah ini Sob keluar Sob ya Youtube TikTok Sob kid WTP Ada Sob ya disini TikTok Begitu Sob ya Nah disini coba akan Gue puterin Sob ya Youtube-nya ini cengkling Seperti Sob ya Apakah bisa nih Sob Ada Sob ya Youtube-nya Begitu Sob Begitu Sob ya Langsung ada Sob ya Kan langsung timbul Sob ya Coba disini Gue akan puter satu ini Sob ya Gue cengklingin oke disini Gitu Sob ya Seperti ini Apakah bisa memutar Apa enggak gitu Ini Sob ya Untuk bagian tau Sob langsung bisa memutar Sob ya Youtube-nya Gue coba suaranya Youtube-nya Udah bisa Sob ya Begitu Nah gue exitin lagi Sob ya Begitu Gue exitin lagi Seperti ini Yes gitu Sob ya Yes Seperti ini Gue exitin Sob ya Begitu Coba gue mau disini Mau ngeliat lagi ini Sob ya Mau ngeliat TikTok itu Sob ya Gue mau ngeliat TikTok juga Sob ya Disini Coba bisa muter apa enggak Sob ya TikToknya ini Begitu Nah ini TikToknya Gue puter juga Sob ya Gue cengklingin oke disini Sob ya Begitu Nah seperti itu TikToknya ada Sob ya TikToknya juga ada Begitu Sob Jadi lo jangan gue kebingungan Sob ya Begitu Nah ini TikToknya Sob ya Ada tuh Nih disini Coba gue mau muter ini Sob ya Nih Gak usah Oh guys Nih gitu Gue cengklingin oke disini Sob ya Gitu Bisa muter apa enggak Ini Sob ya Begitu nih Kita lihat Sob ya Nah ini Sob ya TikToknya tuh Udah bisa muter Sob ya TikToknya tuh Jadi bisa Sob ya Gitu ada TikToknya Gitu Sob Jadi lo jangan ini Sob ya Gitu Jangan ngambak dulu Gitu Sob ya Jadi nyumput ini TikToknya Ataupun aplikasi YouTube ini Nyumput Begitu Sob ya Lo udah ini Alah beli itu Nektron Gak ada YouTube-nya Gak ada TikToknya Ada Sob ya Begitu Nah ini Sob ya Jadi ikonnya ini Tersembunyi Seperti ini Sob ya Gitu Simple banget Sob ya Gitu Lo yang seneng simpel-simpel Seperti ini Sob ya Saya tobok Nitron ini Pilihannya Begitu Sob ya Iconnya 6 biji Sini Sob ya Cuma 6 biji Iconnya Begitu Nah sepertinya Jadi lo jika ingin mencari YouTube-nya disini Sob ya Video online ini Di adanya di Pusat media ini Lalu lo gulirin aja Ke bawah sini Sob ya Nah di bagian online video ini Lo cengkingin oke disini Maka disini Akan tampil icon-iconnya Begitu Sob ya Ada YouTube TikTok Sob ya Kid WTP Gitu Sob ya Coba gue pengen melihat Kid disini Sob ya YouTube ini Bisa muter apa enggak Gitu Sob ya Disini tuh Ada Sob ya Semuanya tuh Sob ya Acara, musik, belajar Ada semua Seperti ini Jadi ini Gokil banget Jika kebingungan Pertama kali masa Memang susah Untuk mencarinya Salah itu Sob ya Kalau lo pengen Menonton YouTube TikTok ini Harus terhubung dulu Ke internet Oke Sob Segini aja ya Tutorial Cara pemasangan Ataupun program Dari setobok Nexton ini DPP-T2 TR-1000 Di Model AP Ataupun model HDMI Caranya mudah banget Mencarinya Mencari YouTube-nya juga Jika tersembunyi Adanya di Video online itu tadi Online video itu tadi Oke Sob Lo pada yang udah Berkunjungi channel POK MC ini Yang belum subscribe Biar pada gue film Oke Sob Segini aja ya Videonya gitu Sob Selamat jumpa lagi Di video gue Selanjutnya Sob Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh